Terima kasih atas kehadiran dari Stratis untuk dokumentasi informasi, publikasi, pemberdayaan komporasi UKM Bawu dan Bogor. Hari ini kita berada di Bogor Fest dalam rangka gejar satu sari kinerja bupati, lalu dikemas dalam satu Bogor Fest. Salah satunya adalah bentuk promosi penjualan produk UKM di wilayah Pakansari ini, semuanya dalam rangka mempromosikan dan menjual produk UKM di Kabupaten Bogor khususnya. Dan harapan saya dari program ini, masyarakat akan mengenal berbagai program kegiatan, terutama mengenal produk-produk UKM yang selama ini belum dikenal masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor. Harapan saya semua akan mengenal dan bisa menjual dan naku di pasaran produk UKM. Beberapa program, salah satunya ini adalah program dalam rangka memasarkan pemasaran produk UKM. Harapan ke depan, dengan adanya promosi ini, setidaknya akan menungkapkan dan mendorong kalau buat UKM lebih cepat penjualannya, terus homesetnya meningkat, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu harapan dari program ini. Dan dari sekian banyak, promosi UKM yang ada di Bogor Tes ini, salah satunya adalah yang dikenal oleh Dinas Kepas UKM. Dinas Kepas UKM, kurang lebih ini ada 60 UKM, kurang lebih ada 100 jenis korang yang hadir di acara ini. Ini harapan kita, ini hanya kemarjian kecil, program kita, nanti ada program kegiatan yang lain akan lebih maksimal lagi ke depannya. Dan tentunya, ini akan nyambung dengan upaya kita sebagian besar masalah UKM itu adalah masalah pemasaran. Sehingga pemasaran melalui berbagai program harapan kita bisa mendorong UKM terus meningkat naik kelasnya. Itu mungkin yang ke depan, itu harapan kita berbagai kegiatan bazar, pameran, baik di lokal maupun ke luar daerah, itu akan lebih banyak lagi, sehingga banyak UKM yang kita bina, yang kita berbayangkan lebih maksimal lagi, dengan 2.000 UKM yang ada di Kabupaten Bogor. Oke? Oke? Dapat, Pak. Oke, karena harapan PT mengenai itu pameran di sini? Harapannya pengunjungnya biar banyak, terus barang-barang yang disuplai habis semua, omsetnya melambung tinggi, Alhamdulillah kemarin omset kita lebih kurang 6 juta, harga kita hari ini 10 juta. Oke? Event seperti ini lebih sering diadakan, Pak. Itu harapan kami. Sepatu rajin? Sepatu rajin. Iya. Saya punya harapan dengan acara-acara seperti ini, produk dari semua UMKM di Kabupaten Bogor ini menjadi semakin dikenal, bukan hanya di Kabupaten Bogor, tapi juga di provinsi maupun di seluruh Indonesia. Kalau produk saya itu bakso, Pak. Bakso Afema. Iya. Oke, Pak. Oke. Saya berharap event-event kayak semacam festival Kabupaten ini bisa lebih berkembang lagi dibanding yang sebelumnya, dan UKM-UKM kita tambah lebih naik kelas lagi dan menjadi wira usaha-wira usaha yang lebih baik lagi. Saya berharap event-event ini sering diadakan karena ini sangat membantu para kami UKM-UKM kecil biar tambah bisa meningkatkan hasil prestasi kami dan bisa memperluas hasil produk-produk UKM di Kabupaten Bogor. Harapan ke depan untuk seluruh para UKM, kami semua ingin lebih maju, lebih berkembang, produk-produk dari UKM semua bisa dinikmati, bisa meningkat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan Kabupaten Bogor saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kapan perlu santai ke luar negeri? Kalau pesan untuk dinas, kalau pesan untuk dinas, event-event seperti ini lebih sering diadakan. Lebih besar lagi promosinya untuk acara ini lebih diperluas lagi, Pak, supaya semakin banyak lagi orang yang datang. Dan semoga dinas juga terus memperhatikan kami bukan hanya event-event seperti ini, tapi juga fasilitas-fasilitas lainnya bisa lebih banyak lagi diberikan kepada kami. Ya, baik, Pak. Jadi tujuan kita ikut pameran ini sebenarnya utama adalah untuk promosi, Pak. Jadi promosi produk, memperkenalkan produk-produk kita pada masyarakat luas gitu ya. Dan produk UMKM memang produk yang seharusnya dilihat orang banyak gitu ya. Karena punya spesifik, kasih darah khusus gitu. Jadi ini harus diangkat. Makanya dengan adegan pameran ini, kita promosikan produk-produk UMKM sehingga terkenal gitu. Produk Bapak apa? Kalau saya produknya rendang. Betul. Kalau saya wajib, Pak. Wajib Subana, ya. Kalau saya telur asin. Telur asin. Iya, iya. Kira-kira harapan, Pak, gimana nih dengan pameran ini? Dengan adanya pameran ini, produk-produk kami terutama kita kalau membeli telur asin biasanya ke berbes. Tapi di Kabupaten Bogor, kami juga sudah menyiapkan produk wakan kami, yaitu telur asin khas Bogor. Tidak kalah dengan rasa, cita rasanya dengan berbes. Kalau saya pribadi, kenapa saya mengangkat produk wajib, Pak? Karena wajib itu terkenal di Cililin, Pak. Cililin, Bandung. Nah, tapi kenapa di Bogor ini ada wajib? Saya ingin merubah pola pikir orang yang tadinya wajib itu sesional, tapi bisa ditemukan di mana-mana. Dan teksturnya itu beda sama wajib Cililin, Pak. Wajib Cililin itu luarnya keras, tapi dalamnya lembut. Kalau saya luar dan dalam itu lembut. Jadi lebih kekinian, desainnya pun lebih saya konsep kekinian. Karena kebetulan saya perwakilan dari kaum milenial juga, Pak. Oh, ini saya handmade. Saya handmade dari UKM Bojonggede. Ini saya, tas ini terbuat dari tali kur. Ini bikinnya dirajut, ya bukan dirajut, ya Pak, disimpul. Jadi dengan kekuatan tangan. Harapan, harapan? Saya ke PHN ini bisa, saya ingin produk saya ini bisa ke Mancanegara. Atau kalau perlu saya ingin ke Go International. Harapan, Pak Meran? Saya ingin terus, saya ingin meningkatkan omset dan promosi dan untuk meningkatkan omset juga. Untuk pendapatan. Kira-kira, Pak, sama Mbak, disini kan pembinaan dari... Dinas Kooperasi. Kira-kira ada harapan apa nih? Kira-kira ada harapan apa nih, Pak? Kira-kira ada harapan apa yang bisa di sampaikan? Pertama, kami tentu saja ingin terima kasih, Pak, ya. Pada Dinas Kooperasi dan UMKM yang selama ini sudah mensupport, ya. Baik dari segi pelatihan, gitu ya. Kemudian pendampingan, ya. Peningkatan produk, juga peningkatan bisnis, gitu. Jadi, kedepannya kita harap ini terus berlanjut, gitu ya. Dan, apa namanya, mudah-mudahan semua UMKM di Kabupaten Bogor ini bisa naik kelas, gitu. Ya, produk-produknya bisa menasional, Pak. Jadi, tidak lokal saja, gitu ya. Iya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Siap. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.